Perjalanan Garuda belum usai dalam ajang ASEAN Games kali ini. Tim Nassu 24 Indonesia bakal menghadapi Uzbekistan di babak 16 besar sepak bola putra. Wah, semangat ya Garuda! Siapa yang jadi calon lawan Indonesia di babak 16 besar sepak bola putra ASEAN Games 2022 akhirnya terungkap. Indonesia akan menghadapi Uzbekistan yang berkredikat sebagai tim juara Group C. Uzbekistan lolos ke babak 16 besar sebagai juara Group USE kalahkan Hong Kong 2-1 di laga terakhir Group C. Sebelumnya Uzbekistan juga kalahkan Hong Kong di pertemuan pertama Group C. Group C hanya terdiri dari Uzbekistan dan Hong Kong setelah Suriah dan Afganistan mengundurkan diri. Sehingga kedua tim dipastikan lolos ke babak 16 besar. Sementara itu Indonesia melaju ke babak 16 besar sebagai tim peringkat 3 terbaik. Hal ini karena skuad Garuda Muda kalah dari Korea Utara di laga terakhir Group F. Timnas Indonesia menjalani fase grup yang kurang bagus di mana mereka finish di posisi 3 kelas main terakhir Group F dengan hanya menang sekali dan kalah 2 kali. Hadapi Uzbekistan, skuad Indra Shafi kabarnya akan diperkuat dua pemain tambahan, yakni Rabadan Sananta dan Bekamputra. Sananta sempat tidak dilepas timnya Persisolo karena krisis penyerang. Sementara Bekamputra belum pulih dari cedera. Kini dengan adanya dua amunisi tambahan diharapkan skuad Garuda tampil lebih baik agar bisa melaju ke babak berikutnya. Sementara Bekamputra